Saya Tediko, ini adalah Infinix Zero 5G Handphone 5G pertama dari bed Infinix yang dijual dengan harga 3,4 juta Itu adalah harga flash sale yang saya beli kemarin siang Dan itu bener-bener flash sale guys Karena unitnya sangat terbatas Pas saya cek itu cuma 120 biji saja Dan itu ludes hanya dalam beberapa menit saja Untuk di harga 3,4 juta menurut saya Infinix Zero 5G ini terbilang murah guys Karena dia datang dengan spek yang cukup kenceng Pakai chipset Mediatek Dimensity 900 Kalau di brand sebelah Dimensity 900 itu dijual dengan harga 5 juta rupiah Itu adalah harga standarnya tetapi di flash sale menjadi 4,5 juta rupiah Kalau dilihat dari chipsetnya Dan di sini saya juga cukup bingung gitu Ketika brand-brand lain menaikkan harga handphonenya dengan alasan chipset langka Kenapa bisa gitu Infinix datang dengan harga yang lebih murah Tanda tanya banget ya Dan langsung saja gak bakal lama saya akan langsung unboxing Infinix Zero 5G ini Oke ini adalah pendapatan box dari Infinix Zero 5G Untuk tampak depannya seperti ini Untuk tampak atasnya seperti ini Lalu untuk tampak bawahnya ada keterangan email Ada warna Ada tipe modelnya Lalu untuk sisi kanannya ada tulisan Zero 5G Now Di sebelah sisi kiri ini juga sama Zero 5G Now Dan di sini ada keterangan gratis perdana smart friend Lalu untuk tampak belakangnya ada keterangan RAMnya 8128 Baterainya 5000 mAh Masih pakai Android 11 Kamera depan belakangnya Pakai chipsetnya ini nih Mediatek Dimensity 900 Lalu ada keterangan 5G 4G 3G 2G Displaynya ini gede banget 6,78 inch Full HD Plus 120Hz Dia ini displaynya pakai IPS ya Lalu ini sensor complete Langsung saja akan saya buka Set 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 Tiga sisi guys Keset ya Handphone baru guys Oke langsung ketemu dengan handphonenya Kita pinggirin dulu Di sini kita lihat Nah di kitab-kitabnya ada langsung dapat perdana smart friend Lalu ada jarum Ada petunjuk Ada kartu garansi Lalu di sini ada dolar Ada shop case-nya Ini shop banget Lalu di sini ada keterangan 5G ya Untuk shop case-nya Lalu ada charger Ini untuk keterangan speknya Cuma mau ditempel doang ya Jadi bukan di print ke charger-nya Lalu kabel USB Type-C Untuk isi box-nya seperti itu Akan saya rapiin dulu Oke ini adalah handphonenya Dan kita akan langsung buka Untuk plastiknya ini Apa didorong aja ya Oh didorong saja guys Tidak usah dibuka Dan untuk penapakannya Seperti ini ya Di sini saya cukup kaget Untuk birunya Ini saya beli horizon bu Cuma untuk birunya Kayak gak biru ya guys ya Dan untuk desain kameranya Ini juga agak aneh ya Tadinya saya pikir sekilas Kayak Oppo Find X3 Pro ya Tetapi ternyata tidak guys Ini malah jadi kayak aneh ya Untuk desain belakangnya ya Untuk depannya seperti ini Ini belum ada anti-goresh Jadi harus saya tempel tadi Untuk bonusnya Oke untuk tampak atasnya Ada mic Di sebelah kanannya Ada tombol volume atas bawah Ada tombol lock Sekaligus sebagai tombol fingerprint Di bagian bawah ada speaker Ada lubang USB Type-C Ada lagi Ada lubang headset Dan di sebelah kiri Cuma ada slot SIM tray Untuk model slot SIM-nya Ini keren banget Tadi saya pikir ini hybrid loh Ternyata tidak guys Jadi dia bisa pakai dual SIM Bersamaan dengan memory card loh Dan langsung saja Saya akan nyalain Infinix Zero 5G ini Oke ketika nyala Ada tulisan Infinix Powered by Android Oke XOS-nya ya Saya akan setup dulu Ini saya pencet next Country Indonesia SIM card skip Connect wifi skip Operating instruction Next Ini kita agree Next Ini kita accept Fingerprint nanti saja Transfer data skip Desktop style-nya Akan saya pilih yang Klasik saja guys Lalu welcome to XOS 10.0 Based on Android 11 Sudah masuk Ini kita pencet next Next saja ya Got it Nah Dan dia langsung Model gesture ya Untuk tampak Depannya seperti ini Kita set ada Aplikasi-aplikasi dari XOS-nya Sebelah kiri ada Ini dari XOS-nya juga Lalu sudah ada Dapat notif Untuk e-waranti card Kita coba cek ke settingan Disini pilih My phone Nah XOS Versi 10 Disini ada keterangannya Infinix Zero 5G Android 11 Mediatek Helio Dimensity 900 Kamera depan 16MP Belakang 48MP RAM-nya 8GB Plus 3GB Lalu Room-nya 128GB Baterai 5000mAh Full HD Plus Kita lihat untuk storage-nya Disini saja Oh Disini guys Disini untuk lihat Sisa memorinya Sangat kesulitan ya Cuma ada keterangan Kepakainya berapa Totalnya berapa gitu Sisanya Nggak dikasih lihat guys Lalu disini Untuk Android-nya Dia di Android 11 Tetapi untuk security patch-nya Di bulan November 2021 Ya guys Sekarang sudah bulan Maret loh Dan itu bener-bener Telat banget Lalu pas saya cek update Ternyata ada update guys Dan untuk update-nya ini Update security patch To Februari 2022 Dan untuk file size-nya 681 Kita cek spek-nya dulu guys Disini saya sudah install Device Info Hardware Dan disini kita lihat Keterangannya Dia pakai NVT-TS ya Untuk layarnya Dia ada gyro Lalu RAM-nya 8GB UFS SoC-nya Dimensity 900 Lalu disini Sistemnya Infinix Kita lewat Screen-nya Sudah Full HD Plus Lalu ini untuk Reverse rate Oh ini belum saya setel Masih di 60Hz Dan itu juga Berasa lumayan smooth Disini yang keren Ada juga Sudah support HDR10 HLG Itu keren banget Memorinya Disini 8GB Free-nya Di 4,7GB Disini kelihatan banget Dan untuk storage-nya Nah disini kelihatan guys Jadi Wah kalau dari Infinix-nya itu Kayak diumpetin banget ya Nggak dikasih lihat Untuk free-nya di berapa Untuk free-nya sekarang Sisa 97GB Lalu kamera Kita coba cek Nah disini ke detect Untuk sensor 48MP-nya Itu pakai sensor dari Samsung Lalu untuk 16MP-nya Pakai sensor dari Hynix Ini untuk kamera depannya Lalu untuk tele-nya Pakai Samsung juga Lalu ini ada 2MP-nya Pakai Galaxy Core Lalu disini Saya coba tes Untuk multi-touch Jadi kalau 1 jari Oke 2 jari Juga masih oke 3 jari Juga masih oke 4 jari Juga masih oke 5 jari Juga masih oke Tapi dia Nggak bisa Jari ke enam Itu udah nggak muncul Guys Jadi dia cuma 5 jari Puter-puter gini Itu masih oke Banget ya Dan kalau ditempelin Gini juga Cuma 5 loh guys Untuk multi-touch Biasanya kan Standarnya bisa sampai 10 gitu ya Ini cuma 5 loh guys Untuk multi-touch Lalu kita coba Tes display-nya Kita coba Puter video HDR guys Apakah dia bisa Puter video HDR Kita cek disini Nah oke Disini dia bener-bener Support ya Untuk HDR-nya Disini untuk HDR-nya Kayak agak aneh ya guys Kalau saya lihat ya Apakah itu ngebug ya Kok kayak tidak berwarna gitu ya Iya loh Ini HDR-nya Bener-bener aneh banget Jadi kayak Putih banget gitu ya Jadi kayak terlalu brightness gitu loh Aneh banget ini Tapi kalau untuk Nonton video biasa Yang tidak ada HDR-nya Ini oke banget Lalu disini Untuk speaker-nya Dia mono ya guys Tidak ada stereo Karena disini Nggak bunyi guys Oke Kalau nonton video biasa Cukup oke ini Warnanya dapet guys Kayaknya untuk HDR-nya Dia ngebug ya Lalu kita coba cek Untuk menu kameranya Untuk menu kameranya Ini bener-beneran Banyak banget Kita ke setelan dulu Disini picture size ya 12MP Eh mental Update kali ya Dia untuk setelannya ini Bener-beneran banyak banget Kita coba lihat yang video Kita ke setting Untuk video quality Dia bisa sampai 4K 30fps itu keren banget Lalu ada 1080p 60fps Itu lumayan Ini handphone 3 jutaan Sudah cukup komplit ya Lalu disini ada fitur Short video Jadi disini dia tidak ada Ultra-wide ya Jadi cuma ada Kamera utama Dan kamera tele-nya Jadi katanya untuk kamera tele-nya Itu bisa sampai 30 kali guys ya Jadi ini nanti harus saya tes lagi Untuk kamera tele-nya Lalu disini ada beauty Ada portrait Ada super night mode Kita sering begini Ini ada fitur-fiturnya Ini cukup komplit Ada slow-mo Kita lihat untuk slow-mo-nya Jalannya di 240fps Oh bisa 960fps Ini juga Oh keren banget ini Jadi dia ada 3 macam Untuk slow-mo-nya ya Lalu ada pro-mo-nya Untuk pro-mo-nya kita coba lihat Untuk shutter speed Sampai 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 ISO Sampai 6400 ya Disini dia tidak ada NFC ya guys ya Jadi NFC dihilangkan loh Pada NFC itu cukup penting Untuk sasad ini guys Jadi imbas dari harga murahnya Dia tidak ada NFC Speakernya juga masih mono Disini ada fitur DTS sound Ada volax Ini volax apa ya Oh Jadi kayak siri ya Ada special function Ini adalah untuk fitur-fiturnya Oke Inversi pertama saya Terhadap handphone ini Pertama adalah desainnya ya Ternyata untuk desainnya Tadi saya pikir seperti Oppo Find X3 Pro ya Karena ini kan dia ada Nonjol kayak gini ya Ternyata Pas saya lihat Ternyata Enggak guys Jauh banget Udah gitu Untuk warnanya ini Birunya Ini biru apa ini guys Saya bener-bener Bingung banget Kalau untuk tampak depan ini Oke banget ya Ini standar kayak handphone Pada umumnya Lalu untuk displaynya Itu untuk HDRnya Bener-bener aneh banget Wartanya gak keluar Yang keluar malah Brightnessnya guys Itu bener-bener aneh banget Mudah-mudahan itu bug ya Lalu disini yang gak saya sangkan adalah Ketiadaan NFC guys Itu bener-bener sangat disayangkan banget Karena menurut saya itu NFC sangat penting banget Untuk sasad ini gitu Kalau speaker stereo Itu tidak apa-apalah Kalau tidak ada ya Itu bisa dimaklumi Tetapi NFC loh Itu sangat disayangkan sih Harusnya jangan disunat Untuk NFC-nya ya Lalu sudah pasti Nanti akan saya coba tes Performa gaming Dari Infinix Zero 5G ini Semoga saja Performanya bagus ya Karena chipsetnya itu kenceng Mediatek Dimensity 900 Udah gitu Infinix itu Pawangnya Mediatek guys Harusnya sih Bagus ini ya Tapi harus saya coba tes dulu Oke by the way Segini saja Untuk video unboxing Infinix Zero 5G ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman Suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam handphone murah Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini